Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar ya teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah SWT dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya amin di video kali ini saya mau debat lagi nih nerusin yang kemarin cerita yang kemarin masalah saya kabur ini mau nanya lagi kalau polisi mau interogasi siap saya jawab mau nanya apalah apa enaknya jadi kaburan jadi kaburan yang saya alami ini kan lain orang lain prinsip prinsip apa prinsip prinsip kalau menurut saya jadi kaburan itu enak gak enak apalagi di jaman sekarang kalau dulu masih mending jadi kaburan itu soalnya apa satu kalau dulu kan masih gampang nyari kerjaan gak kayak sekarang kalau dulu masuk pagi keluar dohor masuk lagi sore masih bisa tapi kalau sekarang kan udah susah lah nyari kerjaan jadi enaknya enaknya bisa bunta ganti kalau di jaman dulu enaknya itu ini gak cocok misalkan majikan cerewet bisa pindah lagi karena saya kan keluar pagi sore kerja kan bisa enaknya disitu enggak enaknya enggak enaknya ya kalau jaman sekarang susah kerjaan kalau sekarang mah enggak kayak dulu kalau dulu kan makanya banyak orang kaburan itu karena begitu bisa bunta ganti majikan pindah sana pindah sini tujuan tujuan yang saya kabur apa tujuan saya kabur intinya yaitu pengen punya majikan yang top markotop yang baik lah yang enak saya aja nyampe ke majikan ini majikan keberapa ya ke enam majikan ke enam baiknya dalam hal apa kesatu dalam hal kerjaan ringan gitu ya yang namanya orang kan lain-lain itu pengen nyari yang kerjaannya sedikit gajinya gak usah dipintak walaupun kecil yaudah mending kerja ke saya aja ke saya ya itu mau urusan gam kalau dulu saya itu perincipnya begitu jadi jadi gini ya kita kan dari Indo pengen dapat gajih tiap bulan jadi karena kan punya keluarga apa gitu ya untuk ngirim apa anda disitu jadi mana gajihnya lancar kerjanya enak ini yang saya terusin nah jadi wilayah bagian Nahda Nahda masih di Provinsi Jeddah betul RT nya RW nya dapet 3 hari itu makanya orang setan itu baru pertama kali saya nginjek di Jeddah abur disitu baru pertama kali 3 hari orangnya kan udah agak pikun selalu disuntik itu penyakit apa kalau gitu nah untuk kalau lagi marah tukang ngamuk ngamuk set 3 hari udah aja tinggalin namanya orang kaburan kalau dulu enaknya begitu cerewet sedikit majikan mentang-mentang orang bebas tindak lagi kerja lagi di disini ya dekat dekat rumah kita disini dekat Masjid Abbas yang kata saya kayak pakai spekter eh di asalnya dulu masuk sore jam 12 malam disuruh nyapu saya pergi tinggali naik taksi langsung nelfon kamu dimana saya pergi kenapa lagian kamu malam-malam disuruh nyapu kayak orang stres gitu nah kerja lagi disini dekat Nahda eh dekat Nahda dekat Masjid Abbas disini disitu makuat lama sebulan lebih saya itu terus jadi nyari yang kayak apa kerjanya ya yang kayak begitu kerjaannya sedikit majikan yang nggak begitu cerewet jadinya lancar itu yang saya cari saya mau nanya kamu merasa bersalah nggak sih kabur dari sana enggak kenapa kalau menurut saya nggak bersalah karena majikan itu nggak bener makanya saya tinggalin kan udah udah dikasih uang makan ada jam istirahat iya gitu ya sih ya iya cuman kan kalau gaji nunggu tiga bulan emangnya di Indok mau nunggu tiga bulan kan di Indok nggak mau tau apalagi saya berangkat lewat sponsor nggak nggak cash semua gitu ya hutang sebagian udah lunas ya kalau sekarang yaudah dulu janji saya itu kan kalau udah digaji saya ngirim selama tiga bulan saya nggak digaji mau gimana orang udah nagi-nagi yaudah makanya saya tinggalin ini menurut NT sekarang nih kalau misalkan ada problem dalam kerjaan khususnya dijedah lebih baik kabur atau gimana enggak sekarang pulang mudah-mudahan kenyang nah lo dulu kabur kenapa kalau dulu butuh banget sekarang udah kenyang saya di Saudi majikan begini pulang aja nih hai lah selesai jadi kalau dulu kan kebutuhannya banyak jadi gimana caranya biar saya dapet uang nekatlah judulnya kalau sekarang kan intinya udah sedikit-sedikit punya modal lebih baik usah diindu aja lah gitu usaha apa ya usaha apa aja namanya di kampung mau nanam jagung mau nanam sing yang teplok menanam cabai jadi total semuanya berapa tahun sekarang 14 14 14 tahun kaburan berapa tahun kaburan 8 tahun kenyang makanya jadi kaburan saya itu jadi enak loh kali ku jadi kaburan itu bener apa pedih pedih nah udah tau pedih loh ngapain kabur ya tapi kan karena butuh kalau dulu mah bener-bener bener-bener harus punya modal harus punya uang gimana caranya biar dapet uang itu aja yang penting jangan nyuri itu kalau soal kerja kan mau kaburan mau kapilan selama kaburan terus majikan ini gimana nah makanya saya pertahan di majikan ini satu emang kalau kerjaan di majikan ini dari dulu waktu punya sekolah juga emang banyak cuman bisa dikomprominya itu gak cerewet jadi soal nyuci mobil karena kan sama saya itu kan walaupun gaji tetap supir padahal kerjanya kan bukan cuma nyupir doang nyapu nyuci mobil nganter sekolah madam ke pasar pokoknya banyak lah ya cuman gitu enaknya kalau lihat saya capek itu dia itu sadar gak nyuruh udah kamu istirahat dulu gitu misalkan dia mau ke pasar udah kamu jangan nunggu pulang aja gitu pulang jadi saya bisa istirahat di rumah nanti kalau udah selesai baru ngebel gitu padahal dulu saya madrasa aja sekolah tiga sekolah itu nyuci mobil berapa biji empat punya majikan itu nyapu banyak cuman gitu jadi ada mendingnya gaji gak dipinta akhir bulan walaupun kecil langsung gitu disitu saya senengnya jadi saat kerja capek itu udah kamu istirahat dulu saya tinggalin aja mau di sudaranya mau dimana jadi jarang nunggu kalau saya udah kelihatan itu ya misalkan dari pagi saya mengerin sekolah misalkan ya terus serenya keluar saudaranya atau kemana udah kamu pulang nanti sabel gitu jadi saya punya istirahat di rumah gak nunggu makanya bertahan gaji udah berapa sekarang sekarang gaji murah 16 tapi kan kamu suka anak sih alhamdulillahnya disitu jadi punya waktu untuk nyari sampingnya pada intinya enakan kaburan apa enakan punya majikan enakan punya majikan pada intinya kalau majikan baik majikan baik enak punya jelas dong pulang bisa langsung bandara sekarang kan bisa iya maksudnya kan disitu memperbandingkan antara kaburan sama kapilan ya jelas ya enakan kapilan punya tujuan gak masuk kantor polisi dulu mau pulang langsung bandara beli tiket gitu jadi pada intinya ya kalau misalkan kita ada masalah di luar negeri itu jangan gegabah iya harus pikir mateng-mateng pikir mateng-mateng jangan karena emosi terus tiba-tiba kabur seperti beliau ini apalagi kalau sekarang kalau dulu enak sih kalau dulu ikutin saya kalau dulu jangan jangan dimanapun kalau sekarang jangan dimanapun berada mau itu di Saudi Arabia di Dubai di Qatar Kuwait Hongkong Taiwan dan dimanapun berada jangan gegabah ngambil tindakan nekat boleh tapi jangan ngaco bener gak kalau sekarang mikir dua kali ini lagi enak kalau sekarang kan jadi gini loh kalau kita kaburan makanya saya gak setuju kabur itu kenapa jadi kita gak bisa punya planning kaburan itu karena apa gak tahu kapan kita ketangkepnya sama polis jadi gak punya tujuan intinya itu ya iya gak punya planning jadi kita gak bisa ngebaca ke depan seperti apa ya realistis aja misalkan kamu asal mau bikin rumah iya disininya kaburan tapi posisi kita kaburan iya status kamu kaburan disini iya betul terus kamu ngebangun rumah baru juga bikin fondasi kamu ketangkep coba nah itu dia makanya usahakan kalau ada problem sama majikan itu kita cari informasi harus kemana untuk mengadu supaya majikan ini jangan berbuat semena-mena orang Arab itu gak jahat semua gak baik gak baik semua gitu bener gak jadi kalau ada problem itu jangan main kabur tapi kita cari solusi dulu ya tapi kan orang-orang intinya langsung emosi aja oh mendingan kabur makanya saya disini mau mengedukasi buat para tenaga kerja dimanapun berada jadi kita kan komitmen kita dari kampung dat merantau itu dengan sejuta harapan pulang harus dengan sejuta keberhasilan tapi prosesnya itu kan disininya jangan sampai identitas itu gak jelas identitas gak jelas itu gak bisa di planning bener gak bener gak kalau kesitunya bener dan hati-hati untuk para teman-teman semua bagi yang punya istri dan begitu pun yang punya istri hati-hati selalu komitmen untuk keluarga jangan sampai lepas kendali di luar negeri tiba-tiba ngaco itu jangan bener gak ya kalau kesitunya emang bener cuman kan kalau namanya orang kan lain-orang lain lagi prinsipnya ya itu urusan masing-masing cuman saya mengutarakan kalau mengutarakan kejujuran emang harus begitu bener kan ya bener cuman disitu cuman saya juga dianggap bener lah cuman disitu cuman kan saya melihatnya ke sini ke depannya aja jadi lain orang lain prinsip ini pengen begini ini pengen jadi susah susah mengendalikan apalagi pergaulannya banyak nah disitu jadi kita keluar negeri itu bukan nyari teman tapi nyari duit nyari duit nah berarti cocok makanya saya kabur bukan nyari majikan nyari duit nah tapi kan ada ada gak bisa gitu ada undang ada aturan hidup itu jangan melanggar hukum iya betul kita orang yang identitasnya jelas aja kadang kalau tersandung hukum itu prosesnya susah apalagi orang yang gak punya identitas identitas yang jelas begitu bener gak jahit bener kalau kesitunya bener cuman kan kalau namanya nafsu misalkan nafsu kita gimana ini jadi gak jelas harap apa tujuan itu gak jelas kapan saya gaji majikan kok begini selalu dibayang-bayangin dengan dengan keburukan aja di kepala majikan kok jelek banget ini gaji kok susah ah lebih baik gimana caranya jadi saya itu berbicara berdasarkan pengalaman ya kan kalau perjalanan disitu kan enak maksudnya dari mulai datang dari Indo punya majikan terus kamu juga belum denger cerita saya terus saya pengalaman setiap tenaga kerja Indonesia datang ke luar negeri perjalanannya tidak semulus yang kita harapkan pasti adalah kerikil-kerikil kecil saya pertama datang di Indonesia saya ini orang bebas gak pernah disuruh kerjanya di luar terus tiba-tiba saya disini jadi kasir dan terikat gak bisa kemana-mana itu kalau secara emosional udah pengen kabur tapi berhubung saya punya komitmen dan saya juga tanggung jawab amanah sama bos bayangin aja gaji 800 saya punya anak di Indonesia balik lagi saya harus bersyukur uang uang itu sebesar apapun kalau buat hidup insya Allah cukup uang walaupun sekarang juga kalau dipakai buat gaya hidup itu gak bakalan cukup makanya saya memilih bertahan bos saya itu cerai weightnya tingkat dewa terus kalau salah tuh mukulnya pakai tongkat yang kayak gini karena kakek oh yang kayak di sekolah rotan karena kakek itu udah kakek-kakek tapi uangnya banyak untuk anak kecil itu yang sekolah saya jai orang Arab itu bukan dilihat dari apa namanya kejelekannya tapi dilihat kelemahannya ini orang kita cari kelemahannya supaya taluk sama kita oh ternyata bos saya ini kalau setiap marah mau kayak mau mukul atau apa kita jangan ngasih reaksi apa-apa dan alhamdulillah nya jai bos saya itu yang tadinya cerewet tingkat tewa jadi berbalik jadi sayang ke saya kalau waktu saya mau bikin rumah saya cuman kode ya aduh mau bikin rumah uang gak cukup gebrok kasih pinjem tapi kan waktu itu gaji malancar tiap bulan kasih gaji-gaji minjem-minjem enggak maksudnya gaji itu enggak pernah ditahang sebulan pun juga gaji kalau gaji sih enggak berarti intinya tiap bulan kasih-kasih iya tiap bulan kasih harus di harus digarisbawahi ya bahwa orang yang baru pertama datang kesini itu kalau menerima bisikan yang gak benar itu bahaya karena kita masih disini tuh goncang masih polos lah intinya lagi boleh dibilang polos juga boleh kita tuh disini goncang goncangnya apa mau dibawa kemana gitu maksudnya gini kamu datang dari indokan otomatis di indok di negara sendiri kamu bebas iya tiba-tiba datang kesini dapet kerjaan yang gak sesuai ekspetasi kamu benar gak benar kerjaan tiap hari sama bos dan jenuh benar gak dan akhirnya kamu ada bisikan tuh pasti nah kalau saya ada di samping kamu gak bakalan tuh ngebisikin jahit kamu aja enggak iya karena apa orang yang baru datang tuh kejiwaannya masih goyang iya stress gak stress gimana ngomong gak bisa benar kita ada proses adaptasi selain proses adaptasi juga kita harus menghadapi kerjaan yang luar biasa di luar ekspetasi kita benar gak benar kalau misalkan kamu datang kesininya tiba-tiba jadi supir angkot mungkin masih mending iya gak ini kan nyupirin orang Arab supir pribadi yang harus selalu ada di sampingnya nah dulu tuh sebenarnya kalau pandangan saya nih pandangan saya di saat kamu datang kesini stress belum bisa ngomong adaptasi sama makanan adaptasi sama cuaca dan lain sebagainya terus kerjaan baru 3 bulan eh di ojok-ojok sama temen-temen tuh udah kabur aja dan akhirnya kabur tobat tuh kalau kamu gak ada yang gak ada yang tapi saya terus terang aja kabur ini ya Alhamdulillah lah gitu Alhamdulillah iya kamu terus terang ya kamu dulu waktu kabur ada yang ngebisikin lagian saya juga dulu kabur gak pengen mempaatin jadi orang begini jadi orang buru saya tuh cuma satu tujuan aja kabur itu dulu juga apa ya satu tujuan gitu punya pengen punya majikan yang kerjaannya garingan gitu ya gak cerewet gak apa gitu gak dilantar itu aja tuh makanya saya jadi kaburan di majikanin di luarnya aja 2 bulan dapat 6 majikan makanya ini saya mau ngasih masukan lagi masukan berdasarkan pengalaman karena saya datang sini dari tahun 2004 pengalaman berharga ini mau saya share buat teman-teman semua untuk calon calon para tenaga kerja khususnya ke Saudi Arabia mau itu di Jeddah di Riyadh dan dimanapun berada jadi harus ingat tahan banting mau kerjaan kayak apapun jangan pernah mengeruk karena ikutin saya gitu saya dong karena jai hujan itu pasti ada redahnya terus walaupun kemarau pasti ada hujan kita harus tetap tenang menghadapi situasi apapun itu kunci utama sukses seorang PKI enggak kalau dulu saya benar pengen nyari majikan emang pengen kerjaan tetap pengen kayak orang karena kan di Indonesia juga kebutuhan banyak jadi pengennya itu gaji lancar kerjaan ya ringan makanya saya jadi kaburan dulu 2 bulan nyari majikan itu selama kaburan 8 bulan itu nyari majikan 2 bulan dapat majikan ini langsung saya tunggu pindah-pindah lagi nah makanya waktu saya keluar dari bos saya yang tadinya duduk di minimarket terus keluar jadi supri pribadi ya itu kayak kamu nyarinya itu pengen majikan yang gaji lancar terus cocok sama iya tapi enggak nemu ya maksudnya agak bisa dibandingin gitu ini gini emang kalau namanya kerja di orang sama aja lah namanya kerja di orang cuman dibanding-bandingin gitu sepat orang kan lain-lain walaupun sama-sama orang Arab tapi kan lain nah alhamdulillah di majikan itu begitu jadi kelihatan majikan itu kalau saya lihat capek itu enggak enggak nyuruh udah kamu istirahat dulu gitu kalau keluar misalkan ke pasar atau kemana gitu ya pada intinya masukan dari kamu nih apakah kalau ada problem harus langsung kabul aja atau kita cari jalan keluar saya enggak bisa masukin enggak bisa kasih masukan oh ya harus dong enggak kalau saya sih terserah kalian masing-masing aja mau mau ngikutin jalan seperti saya ya silahkan mau bertani jadi gini loh kita datang kesini itu ada payung hukum emang benar emang benar kita ke sini tuh dilindungi loh ada perlindungan ada perwakilan apa itu gunanya KBRI AJRI emang cuman kalau bagi saya itu sih terserah kalian lah jadi kalau misalkan apapun perjalanan kalian mau jadi kaburan mau jadi kabur apalagi perempuan apalagi perempuan di sini di Saudi Arabia kan enggak sebebas di negara lain iya kalau di sini walaupun kaburan juga kan tertutup iya jangan sampai lah kalau ada masalah sedikit kabur kabur kalian datang ke Indonesia ke sini bukan nyari kebebasan dan bukan nyari temen atau saudara nyari uang fokus aja nyari uang benar enggak udah banyak uang banyak orang yang ngaku saudara banyak orang yang ngaku temen benar enggak iya kalau udah banyak uang dari Jawa aja oh saudara saya iya saya itu di kampung enggak enggak mau banyak saudara saya pengen banyak uang jadi nanti juga ngaku saudara iya kalau udah banyak uang orang yang gak kena oh ini temen saya ini saudara saya benar enggak benar sih kalau saya sih ya benar pada intinya jangan kabur kalau memang masih bisa dikomunikasikan ya komunikasi kalau gak bisa kabur lah kayak saya enggak pasti ada jalan keluar ada jalan keluar yang penting kita tenang menghadapi situasi sesulit apapun karena kerja keluar negeri itu yang harus disiapkan satu mental nah mental itu kita harus punya kesabaran sabaran ya harus rasional jangan emosional emosional nah terus harus pintar maksudnya pintar itu mengendalikan diri kita karena kita datang dari Indonesia beda budaya bahasa dan cuaca dan lain sebagainya kita harus siap banyak banget perubahan dari cuaca aja di kita enak disini kan kayak begini dari segi makanan di kita biasa pagi-pagi makan nasi disini kan lain ya paling tidak harus dibekali lah sebenarnya kerja keluar negeri itu gak harus pintar-pintar amat sih kita datang kesini itu kerjanya gak pake otak memang gak emang iya gak ada makanya cuman apa contoh supir aja nyupir nyapu terus belanja apa yang harus pake otak cuman gitu-gitu ya pada intinya saya gak setuju para tenaga kerja kabur apapun itu masalahnya selesaikan dengan tenang dengan kepala dingin karena kalau kabur itu kalau kita jadi orang yang gak jelas identitas di negara orang itu sangat merugikan diri kita sendiri ya karena kalau ada masalah hidup itu kan gak tau kapan masalah itu datang jadi pemerintah kita tuh susah untuk menanganinya karena identitas kita yang gak jelas jangan ditiru ya jangan ditiru ingat silahkan kalian masing-masing mau ikuti ini mau ikuti saya jangan jangan ditiru buktinya dia juga ingin sekarang ingin jelas lagi identitasnya kalau sekarang gak bener gak bawa jadi kaburan saya kalau sekarang nah makanya harus omongin dong kaburan itu apa aja kelupesannya kalian masing-masing lah ini orang yang omongin gak bertanggung jawab yaudah segitu aja dulu kalau kalian suka sama videonya Jaya Mata Channel silahkan klik like subscribe dan komen di bawah guys silahkan share ke media sosial lainnya seperti facebook instagram dan share juga ke grup yang kalian biar channelnya Mata Jaya Channel nambah berkembang saya Alman Mulyano undur diri saya Jaya Mata see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati